Intro Pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom, kita keinformasi selanjutnya. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zaidudin Amali mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi Undang-Undang No. 11 tahun 2022 tentang keolahragaan di seluruh provinsi. Sosialisasi ini dilakukan mengingat masih banyak yang belum tahu tentang isi dan tujuan Undang-Undang tersebut. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zaidudin Amali resmi melakukan kick-off dimulainya sosialisasi Undang-Undang No. 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Menpora menyampaikan kegiatan sosialisasi Undang-Undang tentang keolahragaan sangat penting dilakukan. Sebab masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara persis isi dan tujuan Undang-Undang yang telah disahkan DPR Pertanggal 15 Februari 2022 tersebut. Oleh karena itu, sosialisasi di setiap daerah dilakukan bersama stakeholder olahraga. Menpora Amali juga mengungkapkan agar Undang-Undang Keolahragaan dan Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON yang memiliki payung peraturan Presiden No. 86 Tahun 2021 segera diimplementasikan. Diharapkan melalui Undang-Undang Keolahragaan dan DBON Indonesia makin siap untuk mencapai peringkat timah besar dunia pada 100 Tahun Indonesia Merdeka 2045 atau Olimpiade 2044. Pemirsa kita ke informasi selanjutnya Sekretariat Jenderal DPR RI mendukung penuh DPR RI menjadi tuan rumah dari penjelenggaran The Egg G20 Parlemen Series Speaker Sapit P20. Memperoleh kepercayaan tersebut, Sekjen DPR Indra Iskandar menegaskan agar setiap elemen Sekjen DPR RI saling menguatkan kerjasama untuk penyukseskan P20. Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia mendukung penuh DPR RI menjadi tuan rumah dari penyelenggaran The Egg G20 Parlemen Series Speaker Summit atau P20 pada 6 hingga 7 Oktober 2022 mendatang. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan agar setiap elemen Sekjen DPR RI saling menguatkan kerjasama untuk menyukseskan P20. Selaras dengan tema G20 Recover Together, Recover Stronger P20 akan mengusung tema yang bertajuk Stronger Parlemen for Sustainable Recovery. Nantinya tema ini akan mempresentasikan semangat guna memperkuat interaksi dan kerjasama antar Parlemen G20 untuk membahas sejumlah isu yang menjadi agenda G20. Demi mengawali sekaligus menggaungkan P20 sebagai rangkangan dari G20, Satjen DPR RI melalui badan kerjasama antar Parlemen DPR RI mengundang Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi Usman Kansong, Staf Alim Menteri Luar Negeri Bidang Hubungan antar Lembaga Muahsin Syihab, dan Staf Khusus Ketua DPR RI, Peningkatan peran Parlemen telah secara khusus dan menerus berkelanjutan diupayakan oleh DPR RI khususnya BKSAP. Momen P20 kali ini diharapkan akan memperkuat komitmen bersama dan upaya yang telah dilakukan selama ini. Salah satu hal penting yang perlu kita ingat bersama adalah pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan adil harus dikawal oleh Parlemen, sehingga tidak seorang pun akan ditinggalkan dalam proses tersebut, sesuai dengan visi SDGs, yaitu No One Left Behind. Dalam pertemuan bersama Merlu Republik Ceko, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menawarkan tiga formula untuk mewujudkan keamanan dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik, serta membahas tantangan dan potensi kawasan Indo-Pasifik. Terdapat dua hal penting yang harus dilakukan untuk menjaga stabilitas perdamaian dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik, yakni pentingnya membangun paradigma positif serta mendorong sinergi di antara inisiatif-inisiatif konsep Indo-Pasifik. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menjadi pembicara utama pada High Level Dialog di Praha, Senin 13 Juni 2022, bersama dengan Merlu Republik Ceko, Jan Lipavsky. Merlu Retno menawarkan tiga formula untuk mewujudkan keamanan dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik, yakni semua pihak harus menegakkan piagam PBB dan hukum internasional, pentingnya menciptakan arsitektur kawasan yang inklusif, dan pentingnya mengedepankan kerjasama yang konkret. Dalam pertemuan tersebut juga membahas mengenai tantangan dan potensi kawasan Indo-Pasifik. Oleh karena itu, dibahas pula beberapa hal seperti sinergi berbagi strategi Indo-Pasifik, arsitektur keamanan di Indo-Pasifik, ketahanan ekonomi, serta kepentingan dunia usaha di Indo-Pasifik. Rekan-rekan dalam pernyataan penutup, saya sampaikan bahwa perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik tidak hanya bermanfaat bagi kawasan kita, namun juga bagi dunia secara keseluruhan. Sebagai mitra strategis ASEAN, Uni Eropa dapat berperan besar untuk merealisasikan hal ini dengan mengedepankan kerjasama win-win atau saling menguntungkan yang bermanfaat bagi semua. Dan saya juga mengajak kembali semua pihak untuk terus menghidupkan spirit multilateralisme, spirit perdamaian, dan spirit kolaborasi. Hal ini betul-betul saya ulangi di dalam penutupan pernyataan saya. Negara-negara peserta Executive Meeting Office Asia Pacific Central Bank perlahan mengurangi eksposur pasar keuangan mereka kepada The London Interbank Overgrade. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan, anggota Imen juga telah mempublikasikan dan mendesibusikan panduan guna mendorong peserta pasar memasuki Fairbank Close Language dalam kontrak kerjasama keuangan mereka. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan negara-negara peserta Executive Meeting Office Asia Pacific Central Bank atau EMEA perlahan-lahan mengurangi ekspor pasar keuangan mereka, yakni kepada The London Interbank Overgrade atau LIBOR. Di Indonesia, masih diperlukan percepatan upaya untuk mengantisipasi penghapusan LIBOR karena pada September 2021, ekspor perbankan Indonesia kepada LIBOR masih mencapai sekitar 2.400 triliun dolar Amerika Serikat. Ada pun bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan Indonesia Foreign Action Market Kamiat sebelumnya telah membentuk kelompok kerjaan National Working Group on Benchmark Reform untuk menghadapi transisi LIBOR dengan menarbitkan 2 white paper yakni panduan transisi LIBOR pada Desember 2021 dan panduan memperkuat suku bunga dasar rupiah di pasar keuangan domestik. Banyak MAP members juga membuat progres dalam reforma benchmark lokal dengan membangun RR-R alternatif atau RR-R, memperbaiki penghapusan dan memperbaiki penghapusan dalam pasar berdasarkan berdasarkan risiko-bidikan di pasar berdasarkan di pasar berdasarkan di pasar berdasarkan di pasar berdasarkan di pasar keuangan LIBOR, IMAP members have encouraged market participants to stick to ISDA-IBOR fallbacks protocol and to keep up with international timelines. They have published reports and distributed guidance and references to fallbacks in order to facilitate financial cooperation to add fallback clause in the existing contract. Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Menteri Keuangan Suha Hasil Nazara memastikan stabilitas ekonomi dan keuangan nasional akan tetap terjaga di tengah transisi penghapusan labor, yang ini sebagai suku bunga dasar atau benchmark. When it comes to the benchmark rates, of course, our first perspective is about the economic stability, the stability of our financial sector. It is very important to have stable financial sector as one of the pillars where the recovery, strong recovery, and the recovery together and recovery stronger is founded. Presiden RI Jokowi Dodo membuka rakornas pengawasan intern pemerintah tahun 2022 di Istana Negara pada hari ini. Dalam sambutannya, Presiden meminta kepada seluruh elemen bangsa agar siap menghadapi ancaman krisis pangan, energi, dan kenaikan inflasi. Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo membuka rakornas pengawasan intern pemerintah tahun 2022 di Istana Negara pada hari ini. Dalam sambutannya, Presiden meminta kepada seluruh elemen bangsa agar siap menghadapi ancaman krisis pangan, energi, dan kenaikan inflasi. Tantangan ketidakpastian global masih dihadapi Indonesia, bahkan ancaman krisis dari berbagai sektor tidak hanya dihadapi oleh Indonesia saja, melainkan untuk semua negara di dunia. Presiden menilai berbagai tantangan serta ancaman tersebut merupakan salah satu isu penting di mana Indonesia merupakan negara yang membutuhkan pangan dan energi yang besar. Namun, nyatanya Presiden juga mengungkapkan ancaman krisis pangan mampu dijadikan sebagai peluang ekonomi yang sangat memungkinkan untuk Indonesia akan surplus pangan yang kemudian dapat melakukan ekspor. Tetapi ancaman krisis pangan ini juga bisa kita jadikan peluang karena lahan kita yang besar, banyak yang belum dimanfaatkan, banyak yang belum produktif. Pemirsa, saya Jeddah, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom. Terima kasih.